Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menggalakan program digitalisasi sekolah mulai dari paut hingga jenjang SMA Nadiem telah mengirimkan 190 ribu laptop ke 12 ribu sekolah yang memakan anggaran 1,3 triliun rupiah Ini disampaikan Nadiem saat memberikan keterangan pers secara virtual Kamesia Laptop tersebut merupakan produk dalam negeri yang memiliki sertifikat tingkat komonen dalam negeri Pengadaan ini memungkinkan guru mengakses materi yang lebih variatif dan murid lebih berpartisipasi dalam pendidikan yang lebih dinamis 2021 waktu program ini pertama kali berjalan program digitalisasi sekolah ini di jenjang paut SD, SMP dan SMA Jadi semua jenjang kita mengirimkan 190 ribu laptop ke 12 ribu sekolah dengan anggaran sekitar 1,3 triliun rupiah 100% dari anggaran tersebut dibelanjakan untuk laptop PDN dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri TKDN Dan tentunya kami terus melakukan pembelajaran PDN di tahun-tahun berikutnya Selain itu pemerintah mengalokasikan 2,4 triliun untuk dana alokasi khusus pendidikan tahun 2021 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Untuk pembelian 240 ribu laptop Oleh karena itu komitmen Pemda dan dinas pendidikan di daerah sangat diperlukan Untuk meningkatkan pembelajaran PDN di bidang pendidikan Pemanfaatan PDN ini memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan kita Peningkatan hilirisasi daripada temuan riset perguruan tinggi, produk SMK Ini menjadi salah satu prioritas kami dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia Di masa pandemi ini inovasi yang terjadi cukup luar biasa Di berbagai macam SMK, universitas kita Tapi dalam topik ini atau mengenai riset Kami telah merilis SMK Pusat Keunggulan dan Kampus Merdeka Vokasi Salah satu episode Merdeka Belajar nomor 8 dan 11 Selain itu mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia Berlomba-lomba mengembangkan kapasitas melalui program Kampus Merdeka Jadinya semuanya bukan hanya kita melakukan penganggaran Untuk produk-produk dalam negeri yang dimanufaktur atau di SMK di dalam negeri Tetapi juga kami menyediakan ekosistem kebijakan Untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah kita bisa terlibat Di dalam proses modernisasi industri teknologi kita Saat ini beberapa perguruan tinggi ini sudah mengembangkan produk laptop dalam negeri Ada ITB, ITS, UGM, dan mereka membentuk konsorsium yang menjalin kerjasama Dengan industri TIK dalam negeri untuk memproduksi laptop merah kukri Menjadi salah satu kebanggaan kita Saat ini pemerintah telah mengalokasikan Rp 2,4 triliun Yang berasal dari dana alokasi khusus pendidikan Tahun 2021 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Untuk pembelian 240 ribu laptop Dibutuhkan komitmen Pemda dan dinas pendidikan di daerah Untuk belanja kebutuhan pendidikan Karena laptop tersebut diproduksi oleh tiga perguruan tinggi negeri Yaitu ITB, ITS, dan UGM Terima kasih telah menonton!